Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kembali lagi dengan channel trinta tutorial Hai ini saya akan membahas tentang Hai bagaimana device Xiaomi Redmi Note 3G wcdm Oke langsung saja kita ke tutorial nah disini saya sudah mempunyai device Redmi Note 3G Oke langkah dan bahan-bahannya seperti ini kita harus mempersiapkan bahan yaitu saya sudah download tadi dan berikan-berikan semua jika ingin load bisa download di bawah video ini di link di bawah video ini maksudnya maaf seperti ini file-nya Redmi Note only dan ini dijadikan namanya kita rename menjadi update jadi update dan kita oke nah setelah itu setelah kita Hai pembaharan Hai pembaharan disini nah kita buka pembaruan kita buka disini Hai pilih pakai pembaruan Hai nah kita cari file kita dari file update chipnya dan klik dan pembaruan ulang Oke sorry tadi videonya ini agak goyang-goyang dan karena device saya sudah keluar jadi saya tidak mungkin membaru lagi lagi karena kalau saya pembaharan lagi nanti ke Android jadi akan hanya perlu menekan pembaruan dan kita tunggu kalau sampai dia dapat sendiri lalu kita buka di sini kalau sudah rebut sudah rebut selesai kita buka dan cara sudah ingat device saya ini sudah saya pernah udah buat jadi itu tadi perjalanannya untuk load device Xiaomi Redmi 3G kalau sudah kita bisa hidupkan disini kita tekan OK dan sudah terlalu kita bisa cek di CPU atau load checker di sini device kita sistem load akses yes Oke sudah terlalu oke itulah tutorial dari saya cukup sekian Hai dan jangan lupa like dan subscribe